Welcome to Chapter 1117 Arti Klandi Terkuat Yos setelah libur seminggu guys Seperti biasa Uda Sensei itu memberikan kejutan-kejutan yang Bikin marah sumpah Kesel saya Kesel saya membaca dari ending chapter kali ini Iya sih bikin lebih greget gitu dan lebih seru Tapi Tetap baca jengkel lah kalau Uda Sensei udah kayak gini Tapi Ya udah jadi nakama lah Terserah Uda Sensei lah ya Kita nikmatin aja deh Tapi sebelum kita membahas chapter kali ini Silahkan yang belum nonton video pembahasan chapter sebelumnya Chapter 1116 Mampir terlebih dahulu baru nanti kesini lagi Kalau yang sudah Thank you guys Guys ayo kita langsung bahas dari chapter 1117 kali ini Dan kita mulai dulu dari cover story-nya Cover story kali ini berjudul Si Anak Iblis Yamato dan Siarah Kubur Kuil Inari Vol. 7 Saatnya mengunjungi Yakuza yang terhormat di dunia ini Menarik banget di judulnya Dan disini kita melihat Yamato yang sedang menemui Neko Mamushi dan Hyogoro Mau ngapain yang mereka ya kayak Ya nampak tilas aja kayaknya deh Dan guys kita langsung masuk ke pembahasan chapter 1117 ini yang berjudul Mo Apaan ya Lucu banget judulnya dah Cerita dibuka dengan keadaan yang masih sangat chaos di pulau bajak laut Hachinosu Dimana para bajak laut ini lagi ngamuk nih Apa itu berarti ada banyak harta karun di bawah laut Dibalas sama temennya Hei dasar bodoh Belum tentukan dunia di bawah laut itu penuh dengan kota emas Dan disini aku melihat ada detail menarik nih dari Oda Sensei Ini ada bajak laut dengan badan kayak robot kayak piringan besi gitu Ini kayaknya adalah Pearl Anak buahnya Don Creek Terus ada dua orang nih di pojokan yang memakai kacamata Oda kayaknya niat banget buat karakter ini Jadi aku rasa ini bukan karakter asal-asalan Dan armornya ini terlihat seperti yang rabut panjang ini Terlihat seperti armornya Don Creek Dan yang disampingnya ini adalah Jin Anak buahnya yang pernah muncul di Barati Bener mereka gak ya Atau apakah ini jangan-jangan mata-mata dari sword yang dikirim ke pulau Hachinosu Hmm Tapi aku lebih-lebih kecenderung ke Don Creek sih Kalau kalian bagaimana? Komentar di bawah Terus kita melihat pemandangan di bawah laut nih Yang diiringi suara panik banyak orang Kedalamannya 200 meter Kau hanya akan menjadi makanan monster laut Tapi bukankah ada kapal yang bisa menyelam Bagaimana kita bisa membelinya? Kan mahal banget Tapi kan kita nanti bisa melihat Putri Duyung di bawah laut Aduh aku pengen banget ketemu sama Putri Duyung Terus kita pindah ke Grand Line Dimana disini ada kapal yang ternyata punya dari Mount Plank Cricket Wih lama banget gak ketemu guys Bersama dua monyet kembarnya Kembar gak sih ya ini Yang bernama Masira dan Sojo Ya kalau gak salah mereka tuh bukan monyet deh Cuman manusia yang mirip kayak monyet gitu Kalau gak salah loh ya Cricket disini berkata Hmm ini terjadi jauh sebelum masanya Norla Kedengarannya menarik kan? Kalian siap untuk ekspedisi menyelam laki? Terus monyet-monyet di belakangnya ini ngomong Cerita yang hebat sekali Wuhuu Terus kita dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Ibar ini khawatir nih Kobi senpai ini pasti tentang One Piece Aku jadi sangat memikirkan hal ini Kobi disini diperban di seluruh tubuhnya Lalu dia ngomong sendiri Aduh aku mau pingsan saja Laporannya akan aku urus nanti Rasanya susah sekali untuk tenang Jika ada banyak hal yang harus dipikirkan seperti ini Helmepo menjawab Aku baru saja melihat kapten Kondisinya mulai membaik Tapi dia ingin sendiri dulu Kapten ini siapa yang dimaksud ya? Nanti kita coba nanti deh Kobi melanjutkan Hei berita ini sudah sampai ke atasan kan? Prince Prince menjawab Ya itu benar Rasanya jawaban dari atasan akan datang cukup lama Kucakulalu menjawab Ini giliran kita untuk maju Dan kita melihat ekstrik yang juga ada di rumah sakit Kayaknya di rumah sakit ini juga ada misi ekstrik Dan mungkin kapten yang dimaksud oleh Helmepo tadi adalah kapten ekstrik ini Gokil juga ini Orang kabur dari Wano nya gimana ya? Kabur sendirikah? Atau ada yang menyelamatkan? Gak tau deh Terus di New World Disini kita melihat smoker yang sedang naik motor Di tengah laut Aduh udah kayak Aokichi yang naik sepeda ya Dia sedang menelpon Tasiki Tasiki kok dimana? Dijawab nih sama Tasiki Smoker-san aku ada di rumah sakit pusat Hmm ini orang-orang penting pada ngumpul di rumah sakit ya Terus kita melihat siaran Vegabang lagi nih Aku sadar bahwa apa yang aku katakan kurang jelas Karena bagaimanapun aku tidak bisa berbicara lebih banyak lagi Selain spekulasi saja Warga yang mendengar agak protes nih Lanjutkan saja Apa yang Roger tinggalkan disana? Terus kita ke Egghead Dimana terjadi sesuatu Nami berkata Lihat barier itu mulai dimatikan Suara apa itu barusan? Bikin kaget saja Soper berkata Awalnya tidak memanjang lagi Usop Jangan khawatir ini sudah cukup Kita pasti bisa mencapai laut Tenang saja Lily tambahin Itu benar Satu-satunya masalah kita adalah Kita harus mendarat tepat di atas armada kapal angkatan laut Brook sudah bersiap nih Aku sudah mengisi gentong kolanya Kita bisa meluncur kapan saja Nami menjawab Bagus Tapi Jinbe belum disini Jinbe lalu menjawab melalui telpon Kami disini Aduh ini Zuru kenapa tiba-tiba jadi lesu kayak gini ya Emang waktu bertarung sama Robo City terluka parah ya? Kayaknya enggak deh Atau aku yang lupa ya? Jinbe berlari sambil menjawab Kami harus mengejar monster aneh yang ada disini Nami kesel Hah? Jangan kemana-mana Cepat kesini sekarang Jinbe berjawab Aku tidak pergi kemana-mana Tapi monster itu sedang menuju ke arah kalian Dan tiba-tiba Venus Ujuru Yang mana ini monster yang dimaksud Jinbe tadi Melompat bersiap menebas ke arah Saniku Ini yang kecil di pocokan Nami gue ya Nami kayaknya nih Chopper Usop Lilit kaget sampai matanya keluar Apa? Kurosei Buset Ini efek gini limanya Luffy sampai sini ya Dengan cepat Jinbe langsung mengambil ancang-ancang untuk melempar Zuru Karate manusia ikan Kata Guruma Dan Zuru langsung melesat sambil berkata Nitu Ryu Sukafatiblis Rashoomot Serangan Zuru langsung ditahan oleh Venus Ujuru dengan pedangnya Tapi ternyata mereka malah saling adu kekuatan Sampai mereka berdua sadar setelah melihat pedai yang digunakan satu sama lain Apa? Pedang Kitetsu Dengan keluarnya petir hitam hakim mereka Mereka berdua terpental semua Kokil Ini yang di sosmed kemarin bagus banget Ada yang Ada yang bilang di sosmed Wah apaan ditahan kayak gitu Sanji dong bisa nedang langsung Buset guys Dibandingin langsung dong Bro Ini keren semua bro Zuru bisa mentalin Gorosei Pakai dua pedang nih Toriyu cuy Sanji juga keren Bisa langsung hit langsung ke dagunya Gorosei Ayo lah Aduh ini keren semua nih dua orang nih Zuru yang terpental langsung ditangkap oleh Jinbe Nami panik Zuru Tapi Zuru dengan tangkap Cepet berlayar Kami akan lompat dari sini Jangan buang-buang waktu Terus di pantai timur laut Egghead Kapal raksasa ini sedang diadang oleh angkatan laut Disini Boni berkata Topi cerami masih belum datang Cepat Kami tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi Para angkatan laut gak mau ngalah Tenggelamkan kapal mereka Ingat Meskipun terlihat seperti kita melawan kapal dalam legenda Yang kita hadapi hanya satu kapal Sanji berkata Sinyal komunikasi kita masih terganggu Woy Luffy Tiba-tiba dari kobaran api terdengar Kami disini Bersiap untuk berlayar Sanji kaget Woy suara keras itu pasti Luffy tuh Atras lalu menjawab Yos Lalu dari pulau juga Dori Brogy berteriak Oimo kasih siapkan kapalnya Woy itu kapten Serahkan pada kami Siapkan layarnya Putar kapal dan ayo kita pergi dari sini Jangan biarkan mereka kabur Kata para angkatan laut Para raksasa pun melemparkan panah Dan menembak angkatan laut Wakil Admiral Urban Mara Mereka adalah bajak laut dari ratusan tahun lalu Jangan takut dengan fosil seperti mereka Padahal di belakangnya itu terjadi Ludakan besar banget di kapalnya Dan kita melihat pemandangan dimana Para bajak laut raksasa turun Dan mereka menghancurkan kapal angkatan laut Anjir ini Keren banget Tapi tiba-tiba Wakil Admiral Bluegrass datang Dasar ceroboh Kalian harus menjadi contoh yang baik Jangan cuma ikut-ikutan rame aja Majulah dan jadi bintang utama Wow itu Wakil Admiral Bluegrass Dengan monster laut buatan yang dia kendalikan Dia menyerang kapal para raksasa Dan membuat lebang besar di lambung kapalnya Tidak sampai disitu Wakil Admiral Dol tiba-tiba datang Melompat tinggi dan langsung berkata Aku akan menghajarmu Rock and roll blaster Dol menghajar kasih sampai babak belur Sampai dia tercebur ke laut Hal ini membuat para angkatan laut bersemangat lagi Wakil Admiral Dol hebat Kegenasannya membuatku merinding ketakutan Terus maju Memangnya kenapa kalau mereka raksasa Jangan takut Luffy yang sudah kembali ke wujud semula Kaget Hah? Bukannya babi hutan tadi ada di belakang kita Kemana perginya dia? Lory berkata Baguslah sekarang kita bisa fokus untuk kabur saja Brogy menjawab Itu benar Ini saat yang tepat untuk berlayar Gapapapapapapapapapal Ternyata para gurus ini sedang berkumpul Dalam wujud monster mereka Untuk menghadang robot kuno raksasa Di tengah kabaran api Begabang melanjutkan siarannya Aku punya pesan terakhir yang ingin aku sampaikan Pesan ini untuk kalian yang ada di seluruh dunia Saint Marcus terkejut Tunggu Bukankah itu? Warcure menjawab Tidak salah lagi Itu adalah raksasa besi Yang pernah mengamuk di Maritua 200 tahun yang lalu Vegapang lalu berkata Teruntuk orang-orang yang menyandang di dalam namanya Tiba-tiba para gurusnya ngamuk Bacingan kau Vegapang Dragon disini langsung terdiam Sabu berkata Ace, Luffy Kobi berkata juga Luffy-san Dan wakil Admiral Garp Urohike disini merasa terpanggil Dan disini ada Beppo Aku kaget guys kenapa Beppo lenyaut Aku lupa kalau ternyata lo itu juga penyandang nama dia bukan Bebonya Mereka langsung fokus dengan apa yang ingin dikatakan oleh Vegapang Vegapang lalu melanjutkan Di antara kalian ada Mubra Raksasa besi yang membawa deden musik broadcastnya Vegapang Langsung terpental diseruduk oleh War Curie Yang membuat siaran Vegapang itu terhenti begitu saja War Curie berkata Di saat robot raksasa terbang dan jatuh menipa kapal angkatan laut Sudah cukup Vegapang Semua orang di seluruh dunia panik Kenapa siarannya berhenti Vivi disini juga bingung Apa yang ingin dikatakan oleh Vegapang Di Apakah sinyalnya terganggu Dan akhirnya siaran Vegapang benar-benar terhenti Chapter kali ini ditutup dengan perasaan lega dari Yoke Dia berkata Sudah selesai Woy ini apaan Aduh Udah Kok digantungin Kita kok digantungin Ini man Aduh aku mana gak bisa ngasih teori yang aneh-aneh lagi nih Tapi yang jelas Poin utama dari chapter ini adalah Kata Mo Yang berhubungan dengan Kelandi Dan Vegapang berkata Di antara kalian Itu berarti tidak merujuk ke semua Kelandi Bisa satu orang Kelandi Atau beberapa orang Kelandi Permasalahannya adalah Siapa yang dimaksud oleh Vegapang Di terjemahan bahasa Inggris yang aku pakai ini ya Disini ada catatan kecil tentang katamu ini Jadi dalam terjemahan bahasa Jepangnya Vegapang kan mau mengatakan sesuatu Tapi terpotong nih omongannya Karena Warquery nyundul si robot raksasa ini Perkiraannya adalah Vegapang itu ingin mengatakan satu kata Atau istilah yang belum kita ketahui Atau ada artikel atau apa kata dalam bahasa Jepang Yang artinya itu adalah Jigamu artinya juga Ini sebenernya masih mentah banget Dan bikin aku kekurangan data Untuk membuat sebuah teori Jadi aku bener-bener gak ngerti apa nih Terlebih karena Bayanganku ya Bayanganku itu Kelandi itu dimusuhi oleh pemerintah dunia Ya semua Kelandi aja Semua yang mempunyai di dalam namanya Tapi setelah Vegapang bilang Kalian yang menyandang nama Di Di antara kalian Di antara kalian loh guys Masih ada hal yang khusus dan spesifik lagi Di antara orang-orang Kelandi Yang jumlahnya udah sedikit ini Yang dimaksud Vegapang itu Apa? Siapa? Apakah ini Luffy? Apakah ini Nika? Atau apa? Aku gak ngerti ya Aku bener-bener gak bisa mikir apapun nih Karena Vegapang lebih merujuk ke Kelandinya ya Bukan ke Nikanya Kalau Nika kan mending langsung nunjuk ke Luffy atau nunjuk ke Nika aja Tapi dia nunjuknya ke Klandi Yang berhubungan mungkin dengan Joy Boy Ada kemungkinan yang dimaksud Vegapang itu bukan Luffy Kalau kayak gini Siapa ya? Apakah mungkin Lau yang punya OP-OP Nomi Atau mungkin Kurohiki Atau siapa gak ngerti Sudah aku bener-bener gak ngerti Dan aku tadi mikir ngasal aja nih Ini aku sebenernya begini Aku mau lu mau ngomong dis Waktu aku baca Capter ini tadi malam Waktu lihat katamu Entah kenapa di pikiranku Yang muncul itu adalah Mo dari Monster Aku gak ngerti Aku gak ngerti Kenapa bisa muncul kayak gitu Jadi aku gak bisa bilang itu teori ya Karena aku aja gak bisa ngasih dasar-dasarnya gitu Dan untuk sekarang kayaknya aku lost aja deh Aku pas raker kepada kalian guys ya Dan bagaimana kalau kita menutup chapter ini Dengan membaca komentar-komentar Dari teman-teman di video chapter Pembahasanku di 1116 kemarin Tadi ada berapa ya? 3 tahun 4 gitu Pertama dari Bank26ObiAlvaludin90 Ingat teori Bang Ohara gak? Bang Ohara lagi manggilnya Yang dia bilang kalau Jaya itu ke atas Dan Laftail itu ke bawah Itu sekarang jadi masuk akal sih Soalnya banyak kota-kota kuno yang tenggelam Jadi gak menutup kemungkinan Kalau Laftail itu beneran di bawah laut Entah di Ennis Lobby Yang bolong di bawah Ennis Lobby Yang kayak dibilang Bang Ohara Ataupun di dasar laut yang lain Menarik-menarik Bisa sih bisa jadi Dari Bang Tuh Bagus Alvin TP5BKi Teori saya di chapter ini Imusama kan dia yang bunuh si Nevertari di Lily Tapi kenapa fotonya Lily dipajang sama dia? Jangan bilang alasan dia perang sama Joy Boy itu Karena cemburu si Lily ini deket sama Joy Boy Jadi sempat kepikiran kayak gitu Pas inget si Roger ketawa pas di pulau terakhir Aduh Semoga enggak ya Karena Ya sebenernya terserah udah sih Cuma kalau kayak gini aku Hmm jangan deh Terus Bang Gaming kalah 7096 Teori gue Joy Boy kemungkinan dia bertarung tidak di masa jayanya Atau saat dia sudah menua Kita tahu semua karakter One Piece yang OP itu sangat kuat Tapi semua kalah karena usia atau penyakit Kaido Karena usia atau penyakit Kaido emang kuat Tapi dia diserang Dia sih serang Dia diserang sangat banyak orang mungkin Ini juga Gimana sih Bang? Dia diserang sangat banyak orang Mungkin ini juga yang terjadi pada Joy Boy Itu kenapa senjata kuno yang harusnya diberikan pada para keturunan tidak terjadi Karena dia tidak sempat dikarenakan dia tewas terlebih dahulu Oke oke boleh Terus dari Bang Eti Rohayati Atau Kak Eti Rohayati gitu Ini agak panjang nih Sadar gak kalau Odo membuat cerita OP itu terbalik dari dunia nyata Dimana seharusnya pemenang perang itu bangga Jika seluruh dunia mengetahuinya Tapi di dunia OP Pemenang perang malah terlihat takut Jika seluruh dunia mengetahuinya Teori saya berbeda Dari kulu kata-kata Vegapang Saya dapat kesimpulan Kalau Joy Boy dan Imsama itu adalah orang yang sama Menarik menarik Poin pertama Pemeran utamanya bernama Joy Boy Artinya jika tidak ada Joy Boy Maka abad kekosongan tidak akan pernah terjadi Nice Dua Joy Boy adalah bajak laut pertama Artinya tidak ada bajak laut lain selain Joy Boy Coba pada saat itu ya Tiga Joy Boy berperang melawan aliansi 20 kerajaan Artinya banyak kerajaan yang tidak suka dengan Joy Boy Obviously Kesimpulan Joy Boy dalang dari semuanya Oke Seorang bajak laut yang ingin menguasai dunia Sehingga banyak kerajaan yang bersatu untuk melawannya Dia adalah bajak laut terkejam dari yang terkejam Dia tidak hanya mengkhianati kerajaannya Tapi dia juga mengkhianati teman-temannya Joy Boy A.K.A.M.Sama Dia selalu bersembunyi di balik layar Dia takut jika dunia mengetahui identitasnya Dia takut jika dunia mengetahui sejarahnya Sehingga dia selalu melenyapkan sesuatu Suatu kelompok atau orang yang mencari tahu tentang sejarah Tapi kalau gini kenapa dia malah mengambil posisinya M.Sama ya Ya bisa sih Mungkin lah ini oke sih Aku suka karena ada poin-poin yang menurutku bisa dipertanggung jawabkan gitu Oke Nah itu adalah pembahasan chapter 1117 dari gue Seperti biasa guys Komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah Dan bagi kalian yang belum menonton chapter 1116 pembahasannya Silahkan mampir terlebih dahulu Terus balik lagi kesini kalau sudah Dan minggu depan tidak libur Jadi sampai jumpa di video pembahasan chapter 1118 Saya Vincent Nugraha undur diri Ciao